Dari Miftah Azizah, ini mungkin cewek ya, ibu-ibu ya, halo, selamat menunaikan ibadah puasa, ibu Miftah Azizah. Assalamualaikum bang, jenis puyuh yang besar apa ya bang? Soalnya insya Allah saya mau ternak puyuh pedaging, mohon jawabannya bang. Jenis puyuh yang besar. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa hari ini hari ke-9 ya, kalau nggak salah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita puasa hari ini sampai sore masih diberikan kesehatan kawan-kawan. Baka rakanku semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan semuanya. Torek-karekanku yang ada di seluruh Nusantara semuanya. Dari Cianjur sampai ke Bandung sampai di mana-mana Kalimantan. Semuanya apa kabar Kalimantan? Yang ada di Pulau Jawa juga, Jawa Timur semuanya, Jawa Tengah. Lampung apa kabarnya? Padang, halo kawan-kawanku. Sudah apa kabarnya? Kemudian ada di Aceh. Selamat pagi Aceh. Kemudian di mana kemarin dia yang baru ngirim? Di Sibulga. Nah, di daerah Medan. Apa kabarnya, Pak? Koras semuanya untuk rekan-rekan yang ada di Medan semuanya. Nah, ini kebetulan pas melewati sini ada HP. Kita tengok dulu. Dari Miftah Azizah. Ini mungkin cewek ya, ibu-ibu ya. Halo, selamat menunaikan ibadah puasa, ibu Miftah Azizah. Assalamualaikum, Bang. Jenis puyuh yang besar apa ya, Bang? Soalnya, Insya Allah, saya mau ternak puyuh pedaging. Mohon jawabannya, Bang. Jenis puyuh yang besar. Besar tentu ya, kalau namanya badan besar kayak saya. Ya makanya ya banyak. Sampai berkeringat ini pagi-pagi, guys. Beres-beres kandang. Kemudian bersih-bersih semuanya sampai berkeringat. Walaupun kita masih kondisinya Alhamdulillah sehat dan masih puasa. Mudah-mudahan sampai sore, guys. Jadi, untuk ibu Miftah Azizah. Itu nama akunnya, Bro. Puyuh jenis apa yang besar? Kemudian, Puyuh jenis apa yang besar? Insya Allah, saya mau ternak untuk puyuh pedaging. Mohon jawabannya, Pak. Kita jawab. Kalau menurut saya ya, menurut saya, menurut saya pribadi. Yang besar itu biasanya jenisnya itu, kalau nggak salah, peksi. Peksi, golden, itu besar-besar juga itu. Peksi yang lebih agak menonjol besarnya itu peksi. Kemudian, Lebih besar dan tentu gemuk, Bu. Karena untuk pengemukan ya itu, Balik-balik lagi tergantung ke pakannya. Tergantung ke pakannya. Kalau untuk mau, pengemukan itu menggunakan pakan apa? Kalau kita bercerita tentang pakan, Saya cerita pakannya ini, Nanti di wilayah di situ nggak ada kan repot. Sebenarnya kalau untuk pakan itu kan, Kalau untuk pengemukan dia, Ya, proteinnya yang jelas harus di atas 20%. Nah, kemudian, Bu, nanti ini kita bahas ya. Biar tidak ada dusta di antara kita. Sekarang begini. Ini tadi, Puyuh pedaging. Puyuh pedaging. Mau dibikin pedaging ini nampaknya. Soalnya, insya Allah, Saya mau ternak puyuh pedaging. Begini. Kalau untuk puyuh pedaging itu sih, Sebenarnya tidak ada ya. Yang dijadikan pedaging ini, Kalau puyuh ini sudah akhir, Bu. Sudah akhir. Sudah akhir baru untuk pedaging. Nah, rata-rata berkemungkinan Untuk pedaging itu, Paling-paling sekitar 10 bulan, Ataupun setahun itu, Terus kemudian di akhir. Nah, itulah untuk pedaging. Biasanya, Kalau sudah tidak, Telurnya sudah tidak normal lagi, Maka di situ akan di akhir untuk menjadi pedaging. Nah, Kalau kita pelihara pedaging, Mas, Itu berapa bulan bisa dipotong? Ya. Sekitar 2 bulanan, 60 hari. Cukup lama. 60 hari, 65. Itu pun sudah bisa mulai dipotong. Nah, terus, Di sini, Biar tidak ada dusta di antara kita. Saya pernah, Bu. Dulu kontrak dengan rumah makan. Kemudian saya netasi. Waktu itu saya masih punya jenis lokal. Jenis lokal itu masih campur. Memang besar-besar. Tetapi, Tidak ketemu untung. Ya, Tidak ketemu untung dengan harga Yang dibeli. Kalaupun kita, Untuk kita sendiri. Ya. Untuk kita sendiri. Untuk kita jual sendiri, Maksudnya, Mungkin, Boleh itu ada di video saya itu, Kawan itu, Pauzan itu, Menggunakan, Untuk geprek. Puyuh, Geprek puyuh, Atau puyuh panggang, Atau puyuh apa, Atau puyuh yang mau ditepungi, Atau gimana, Terserahlah itu. Yang penting, Kulinernya puyuh gitu. Kalau mau kita pakai sendiri, Itu pun tipis ya. Keuntungannya tipis. Istilahnya, Dia besar, Terus kemudian kita, Pelihara sendiri, Keuntungannya itu pun tipis. Apalagi, Kalau puyuh kita itu, Diambil oleh pedagang, Oleh tengkulak, Oleh agen. Dengan harga, Mungkin kan harga beda-beda ya, Dengan harga Rp 5.000, Rp 6.000, Rp 7.000, Itu, Belum ketemu. Belum ketemu. Kalau kita menggunakan pakan pabrikan, Kalau untuk program penggemukan, Itu belum ketemu. Tetapi, Kalau kita bisa mensiasati pakan, Artinya, Pakan kita fermentasi, Mungkin menggunakan ampas kelapa, Mungkin dicampur dengan bekatul, Dicampur lagi dengan mungkin, Mungkin ampas tahu, Nah, Itu bisa juga. Ataupun dicampur-campur dengan bahan-bahan alternatif lainnya, Yang disitu mungkin ada tepung ikannya, Kita oplos menggunakan bahan-bahan baku yang relatif murah, Nah, Itu baru ketemu. Yang intinya, Kalau kita mau buat pedaging, Itu, Kita harus bisa mensiasati pakan. Tetapi, Kalau kita mengandalkan pakan pabrikan, Saya yakin dan percaya, Bukan saya ngendori, Darang untuk ketemu untungku. Ya, Makanya, Di sini, Saya sarankan seperti itu. Kalau memang kita, Ini, Saya sambil ngambilin telur di sini, Kalau memang kita mau ke, Apa namanya, Penggemukan, Mau kita jual pedaging, Itu, Terkadang malah kita, Rugi kawan. Kita rugi. Ruginya di mana? Ya, Itu tadi. Ruginya kita, Dipakan. Pakan tidak imbang, Pakan tidak ketemu, Kalau kita menggunakan pakan pabrikan, Maka sulit kita akan menemukan keuntungan. Padahal, Yang namanya kita bisnis, Yang namanya kita, Ternak, Itu kan jelas mencari keuntungannya. Tetapi di sini, Kalau kita terus-teruskan, Kita menggunakan pakan pabrikan, Maka itu, Tidak ada harapan. Saya dulu pernah kontrak juga dengan, Rumah makan. Itu, Tidak ketemu kita. Tidak ketemu diuntung. Kita mau naikkan, Dia hanya juga penjualan, Yang tidak bisa lebihkan. Sementara waktu, Harga pakan yang, Seperti ini keadaannya. Ya, Karena kalau untuk puyuh, Barunetas, Disebut Doki, Itu pakannya memang, Harus menggunakan pakan yang, Bagus. Yang proteinnya tinggi. Tapi kalau dari, Netes kita, Berikan pakan oplosan, Pakan adukan, Dengan yang kita buat. Itu juga, Berkemungkinan, Ya bisa dua bulan lebih, Bisa dipotong. Karena beda. Komposisinya tetap beda. Antara kita ngaduk pakan, Dengan pakan pabrikan, Tetap beda. Puyuh tidak kenal, Ini proteinnya berapa-berapa. Puyuh tetap, Apa yang kita kasihkan ke dia, Tetap dimakan. Walaupun hanya dikasihkan jagung, Walaupun hanya dikasihkan dedak, Atau bekatul, Itu tetap dimakan. Tetapi, Nutrisi dan kandungan gizinya, Kalau tidak mencukupi, Maka puyuh tidak akan, Pernah gemuk. Kawan, Puyuh akan kurus, 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 Kurus. Ada juga yang sebagian ketemu. Tetapi, Itu balik-balik lagi, Ke daerah, Pakannya, Murah apa enggaknya. Tapi kalau memang kita ada bahan baku di situ, Limbah yang sedemikian rupa bisa dimanfaatkan untuk pakan, Ya enggak masalah. Kita coba. Kan gitu, Daripada mati penasaran, Enak kita coba. Urusan hasil lepo tidak nanti. Tetapi perhitungan saya, Ya seperti itu. Gambaran saya. Tidak. Cuman, Boleh jadi, Dicoba saja dulu. Kalau memang nanti enggak ketemu, Berarti ya, Memang, Tidak ketemu. Kan gitu. Tapi kalau kita bisa menyesati pakan, Ada perhitungan di situ. Matematikanya ada. Saya yakin, Ketemu ya. Kita hitung dulu, Matematikanya seperti apa. Pakannya kalau untuk, Puyuh 100 ini, Yang dibutuhkan berapa. Terus kemudian, Nilai jualnya 100 ini nanti berapa. Itu kan nanti, Perlu kita perhitungkan. Ataukah nanti ketemu keuntungan? Ataukah nanti ketemu buntung? Nah itu, Perlu dicoba memang. Cuman, Kalau saran saya, Ya itu tadi. Kalau, Ya perhitungan kita dari bibitnya saja, Sudah beli loh. Berapa loh? 3.500 atau 3.000an loh. Dari DOK-nya. Terus kemudian kita besarkan, Selama 2 bulan itu, Memakan biaya berapa kan gitu. Nah itu ya. Biasanya, Kalau untuk, Puyuh itu dalam 100-nya, Untuk 2 bulan itu, Ya sekitar, Sekarung. Sekarung itu 400. 400 tadi, 400 tadi, Dengan harga, DOK-nya 3.000. 4.000, Lah 7.000 sudah. Belum tokennya. Ya kan, Belum listriknya. Listriknya mungkin sekitar 100.000. Jadi 800.000. Kalau kita jual dengan harga 800 ya, Nggak ketemu juga. Kalau kita jual harga dengan 10.000, Masih mending ketemu. Gitu. Ya. Mungkin itu hanya, Sekedar sedikit pembuka, Sedikit, Untuk pertimbangan lah. Jadi, Untuk ibu yang di, Siapa tadi? Miftah Azizyah. Nah itu coba kita, Perhitungkan dulu. Jangan sampai kita nanti, Mencoba banyak-banyak. Terus akhirnya, Nggak ketemu kan. Sayang di, Modalnya. Lebih baik mungkin, Kita membeli apir. Kemudian, Kita siapkan untuk, Kulkas. Ataupun, Prazer. Jadi nanti, Masuk ke Prazer, Ya lebih menghemat lagi. Gitu loh. Rata-rata kawan-kawan, Seperti itu juga. Ya. Mungkin hanya itu, Rekar-rekanku semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah menyimak. Ya semuanya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Tetap di jalur, Puyuh Petelor, Satu Hobi. Salam Satu Bulu untuk semuanya. Salam Dok Lirik untuk semuanya. Salam Ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.